Dan untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pembunuhan Vina dan Eki, kami telah bergabung dengan Kurnia Amal di Polda, Jawa Barat. Selamat siang Amal, bagaimana agenda hari ini di Polda, Jawa Barat? Apakah ada pemeriksaan lanjutan? Selamat siang, Andi Kumala dan juga pemirsa TV One. Betul sekali rencananya hari ini akan digelar pemeriksaan dari Ayah Vina, di mana Ayah Vina ini dijadwalkan untuk didalami dan dimintai keterangannya oleh Polda, Jawa Barat sekitar pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana bukan hanya pemeriksaan Ayah Vina saja pemirsa, rencananya hari ini kuasa hukum dari Vina akan juga menyambangi Polda, Jawa Barat untuk meminta salinan dari BAP pada tahun 2016 silam. Selain itu juga rencananya nanti sekitar pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, nantinya ke-64 pengacara dari Pegi Setiawan ini juga akan mendatangi Polda, Jawa Barat, guna meminta salinan BAP pada kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 yang lalu. Di mana berdasarkan informasi yang kami himpun untuk saat ini Ayah Vina dan juga kakak dari Vina ini saat ini masih dalam perjalanan dari Jawa Barat untuk menuju ke Polda, Jawa Barat. Di mana seperti yang kita ketahui jarak antara Jawa Barat dan juga Bandung ini memakan waktu sekitar 4 jam sehingga estimasi ketibaan ini sekitar pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jika kemarin kita lihat serangkaian pemeriksaan ini juga telah dilakukan oleh Polda, Jawa Barat untuk menemukan titik terang dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Di mana dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwasannya kemarin sudah diperiksa 4 saksi yang menjadi saksi dalam kasus Vina dan juga Eki pada tahun 2016. Yang pertama adalah saksi kunci Liga Akbar kemudian juga ada mantan narapidana dari kasus ini yakni adalah Saka Tatal dan kemarin juga diperiksa yakni adalah Yadi yang merupakan rekan dari Pegi Setiawan. Di mana Yadi ini meyakini bahwasannya Pegi Setiawan ini berada bersamanya ketika malam terjadinya pembunuhan Vina dan juga Eki pada tanggal 27 Agustus 2016. Dan juga kemarin diperiksa juga adik dari Pegi Setiawan yakni adalah Robi. Di mana keempat saksi kemarin jika kita bisa rangkum ini rata-rata dimintai keterangan sebanyak 15 pertanyaan oleh tim penyidik. Kemudian untuk waktu pemirsaannya ini sekitar 4 hingga 5 jam.